Bisa adanya wacana puluhan lokasi wisata dibuka saat pandemi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mewajibkan pengelola objek wisata yang buka sebagai percontohan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, bahkan diharuskan lokasi wisata tersebut mempunyai tempat isolasi. Di wilayah Kabupaten Bandung ada dua objek wisata yang akan dibuka, yakni Kawah Putih dan Glemping Lakeside. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bandung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menekankan agar pengelola objek wisata yang akan buka, lebih memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat kepada para pengunjung. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, Menparekraf menguji coba 20 objek wisata yang tersebar di Pulau Jawa, dan dua di antaranya berada di Kabupaten Bandung. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, selain menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, diharapkan di lokasi wisata pun ada tempat isolasi, jika nantinya menemukan pengunjung yang positif COVID-19. Baik, jadi dua destinasi ini terpilih melalui evaluasi berbasis data. Dan ini ada Pak Kadis Provinsi yang ikut menentukan bersama kami, ini nanti akan dievaluasi. Dan seandainya keadaannya kondisi, akan ditambah lagi jumlah yang akan dipercayakan. Jadi harapan kami masyarakat juga ikut membantu penerapan protokol kesehatan tidak berkerumun, tidak memicu peningkatan pengelolaan COVID-19. Sedangkan warga yang akan mengunjungi objek wisata harus sudah melakukan vaksin. Saat tiba di lokasi diharuskan memindai barcode peduli lindungi untuk mengetahui status dari wisatawan tersebut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV